Hai yang saya selawas ketemu lagi dengan saya Corinna di kursus masak kursus masak online bareng saja yang sedap kali ini saya akan membuat kue sus klasik nah bahan-bahannya disini sudah ada 100 gram margarin 200 ml air setengah sendok teh garam 125 gram tepung terigu protein sedang 180 gram telur terus disini ada bahan pelaknya ada 500 ml susu cair ada pasta vanila nanti kita akan pakai setengah sendok teh ada 100 gram gula pasir disini ada mesenat 50 gram dan dua buah kuning telur nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat kue sus klasik dan buat sase lofis yang udah bergabung boleh banget absen biar kita tahu dari daerah mana aja dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ketik di kolom komentar Nah kita langsung ke proses pembuatan kue sus klasik ini yang pertama kita lakukan adalah meremus airnya garam dan juga margarinnya halo halo semua selamat bergabung kita lihat dulu guys juga tangerang halo 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 Cibu Bur Nah ini air, margarin dan garamnya kita rebus sampai beri terlebih dahulu Wah Bapurin ada dari Yangsen Harjoko, saya dari Pengerang hadir walaupun saat ini kita sedang jalan-jalan di Eropa Wah pantusan dari kemarin-kemarin gak hadir ya Ternyata lagi jalan-jalan, jangan lupa lolahnya ya Itu dari Dewi Langa juga di-share katanya, boleh banget untuk di-share Dan dari dari Otis Kajaman Ketimu hadir, Halo Mbak, selamat siang, selamat siang, selamat siang Kita lagi buat kue sus klasik Nah ini yang direbus adalah 200 ml air, setengah sendok teh garam, dan 100 gram margarin Nah ini direbus sampai mendidih Dari Murtia Namakau, Pak Ruku hadir, dan dari Lig, Lig, dari Malang juga hadir, ada dari Gede Widya, Hai, Halo Gede, Halo Ini juga sudah ada yang hadir, selamat siang, buku hadir, dari Yoyo Yohana, Halo Halo Yoyo Yohana Kita lagi buat kue sus klasik Nah kue sus klasik ini kue sus yang original dan diisi dengan pla Nanti kita akan buat pelaknya Nah sekarang kita lagi buat kulitnya terlebih dahulu Oh ya untuk membuat kue sus, kita harus panaskan ovennya terlebih dahulu Supaya pas kita sudah siap oven, panas ovennya sudah di suhu yang pas, yaitu 200 derajat celcius Nah ini airnya sudah mendidih Nah ketika tepungnya akan masuk, kita matikan apinya terlebih dahulu Baru si tepungnya masuk Nah kita pakainya tepung, terigu, protein, sedang Nah ini diaduk dulu sampai tepungnya kalis Halo selamat siang Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Sampai benar-benar bagian tepungnya teraduk dengan rata Nah untuk membuat sus ini kita menggunakan api sedang Setelah airnya mendidih, tepungnya dimasukkan, itu apinya dimatikan terlebih dahulu Nah ini sudah tercampur rata, kita apinya nyalakan lagi dengan api sedang Nah ini tujuannya untuk mematangkan tepungnya Jadi biar susnya tidak bau tepung Nah kalau bahan cairnya mau diganti susu, tidak apa-apa Jadi nanti hasilnya akan lebih enak Tapi ini kita menggunakan air karena flanya bahan cairnya akan menggunakan susu Jadi biar rasanya tidak terlalu enak Nah ini setelah begini, kita matikan apinya Nah kita pindahkan ke dalam baskom Biar adonan tepungnya tukang bunyi Nah ini kita aduk-aduk Jadi sus itu semakin banyak diaduk Tipsnya, semakin banyak diaduk dia akan semakin potong Jadi akan semakin berongga Nah jadi untuk menghilangkan kuapnya kita bisa sambil diaduk-aduk seperti ini Kalau misalnya selalu terus pengen ngilangin kuapnya di depan kipas gimana Pak Paul ini? Boleh banget Tapi sambil diaduk-aduk ya Nah untuk telurnya kita menggunakan 180 gram telur Untuk telur ukuran standarnya kan di pasaran ada yang gede, ada yang kecil Nah kita bikin standar ukuran telur Yaitu beratnya 50 gram Untuk putih telurnya 30 gram Dan untuk kuningnya 20 gram Makanya ada yang nanya dari duit kuah Satu resep jadi berapa? Nah ini satu resep kalau besar bisa jadi 20 buah Kalau ukurannya sedang bisa jadi 30 buah Nah kuah banyak juga ya Pak Paul ini Nah ini kita aduk-aduk sampai uapnya hilang sebelum telurnya masuk Nah ini telurnya kita kocok lepas terlebih dahulu Nah kalau saya mau menggunakan kuning telurnya aja Nanti susnya akan semakin lembut Untuk membuat sus yang lembut Gunakan kuning telurnya aja Tapi beratnya 180 gram Tapi untuk menghasilkan kue sus yang kokoh Gunakan telur utuh Yaitu bagian putih dan bagian kuningnya Nah ini untuk pencampuran telur ke bagian rebusan tepungnya Kita akan kocok dengan menggunakan mixer Dengan kecepatan sedang saja Kalau adonannya masih hangat-hangat itu bisa gak sih Makulnya langsung dikocok gitu? Bisa-bisa Asal jangan terlalu panas ya Nanti si telurnya nanti akan matang Nah ini kuapnya hilang Tapi masih hangat-hangat buku ini udah bisa telurnya masuk Nah ini saseloros bisa menggunakan mixer Atau bisa menggunakan whisk untuk pengadukan telur dan rebusan tepungnya Ini kita masukkan sedikit demi sedikit Sambil dikocok Halo terima kasih ya Sudah nonton buku masak online bareng saja yang sedang Ini sebenarnya belum ketinggalan-ketinggalan banget Ini baru setengah jalan Nah kita lagi membuat kulit sus Resepnya ini kue sus klasik Aduh ngomongnya sampe belibet nih Maaf ya Saking ini semangatnya nih Nah ini udah rapat Sudah cukup nih udah tercakup Ini dimana dari Dye City Tifa nih berapa lama nanti di mixernya mbak? Kurang lebih 1 sampe 2 menit asal rata aja Nah sampe lembut seperti ini Jadi ini sudah ada Eh dari Nurcia Cia Josefus Bunda nanti di share ya videonya Karena tinggalan Iya menurutku wajar kan nanti videonya Akan kita siap juga di Facebook Dan masih bisa ditonton ulang apapun Nah kita masukkan Adonannya ke dalam baking bag Nah kita tadi udah jelasin ya Jadi telurnya harus dimasukkan Dalam adonan rebusannya Dalam keadaan hangat Supaya telurnya tidak matenang Apa akibatnya kalau Si telurnya masuk ke dalam rebusan Dalam keadaan panas Adonannya nanti akan encer Dan akan susah disemprot Saat akan dibentuk Nah kita menggunakan squid kerang Seperti ini ya Tapi saya seluruh Kalau tidak menggunakan squid Seperti ini juga gak apa-apa Jadi langsung follow aja Malang Jawa Timur hadir Halo Malang Halo Ada dari Mary Dibu dari Bajar Masin Halo Mary Halo Mary Halo Pasar Bunya Kata Timur Kita ada di Armin Mangwa Sari Dibu 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 Halo Sama siap suanya Kita menggunakan loyang Yang dioles dengan margarin tipis Seperti ini Kemudian kita menyeprok Nah menyeproknya berjarak ya Nah buat yang ketinggalan Kita sedang membuat kue suspasi Nah ini udah mau masuk ke dalam Akal proses Memang-menang ya Pak Korin Iya Nah pastikan Ovennya Udah dinyalakan Terlebih dahulu Kita pakai suhu 200 derajat celcius Dibu dari Jepri Amitano Dia tuat bikin apa ini Nah dari baru Kita lakukan Kita lakukan Kuesus 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 Kita lagi buat kues klasik ya Kak Resi ya Atau Kalau tips untuk pengovenan kues sus filho Tidak ada ничего Jadi untuk pengovenan kue suus itu jangan dibuka-buka Jadi kita pasang timernya 25 sampai 30 menit Nah selama pengovenan Jangan dibuka ya nanti kue sosnya Akan kempes Jadi setelah 20 menit itu baru dibuka Iya Untuk sung Lombok hadir Nah ini kita panggang dulu ya Selama Di suhu 200 derajat celcius Selama 25 sampai 30 menit Kita akan buat pelaknya dulu ya Kita akan buat pelaknya dulu Kita rebus 500 ml susu cair Kemudian 100 gr gula pasir Ada 50 gr Memesena Ini kita aduk Halo binjai Selamat siang Jadi kalau memakai oven kita tuh Oven tuh kayak orang Jadi kita harus kenalin dulu Jadi setiap oven itu Mempunyai Panas yang Berbeda-beda Jadi kita harus tahu Dengan cara apa Dengan cara kita sering-sering bikin kue Dan untuk Terima kasih Terima kasih.